Heho Pup Gengs Kamu yang besar di era 2000an tentu gak asing dong dengan serial TV Teletabies Serial anak ini emang terlihat mengemas kan? Tapi tau gak sih? Ternyata ada beberapa fakta menyeramkan dibalik serial TV Teletabies ini loh Mau tau seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis Sebelum melangkah ke fakta-fakta Teletabies, aku ingin membagikan beberapa rumor mengenai serial ini dulu nih Serial asal Inggris yang mulai tayang pertama kali pada tanggal 31 Maret 1997 ini Diperankan oleh manusia dewasa loh Beberapa orang mengira kalau mereka diperankan oleh anak-anak karena memiliki tingkah yang mengemaskan Nah karena diperankan oleh aktor dewasa yang keseluruhan kostumnya itu capai 3 meter Maka ukuran studio Teletabies pun membutuhkan tempat yang cukup luas Jadi bukitnya yang dibilang memang bukit buatan ya bentuknya mirip bukit beneran Dan para aktor ini menggunakan kostum yang cukup ribet pemasangannya Sehingga gak bisa dipasang sendirian dan butuh bantuan kru lain tiap kali akan dilepas dan dipasang kembali Dari sinilah kemudian pernah beredar rumor bahwa pemeran Tinky Winky Teletabies meninggal akibat sesak nafas dan kehabisan oksigen Yang disebabkan oleh kostumnya yang tiba-tiba rusak sehingga gak bisa kebuka Namun faktanya Simon Shelton Barnes yang menjadi Tinky Winky gak pernah ngalamin itu Ia baru meninggal pada tanggal 17 Januari 2018, 4 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-52 tahun Ia ditemukan tewas di sekitar Man Island, area tepi pantai di Liverpool pada pukul 7.30 pagi waktu setempat Karena mengidap hipotermia Tak hanya itu, pemeran Po Teletabies juga dirumorkan meninggal dunia akibat sesak nafas Karena resleting kostumnya macet dan entah mengapa topengnya gak dapat dibuka Sehingga Po kepanasan dan sesak nafas lalu meninggal dunia Dari pemeran Lala juga mengalami hal yang sama Padahal pemeran Po yaitu Puji Van Lee masih hidup hingga saat ini Dan kini berusia 50 tahun Sedangkan Lala yang diperankan oleh Niki Smedley pun masih hidup dan kini udah berusia 57 tahun Beberapa waktu lalu sebuah video karakter Teletabies yaitu Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Po Sedang berjalan di hamparan rumput berwarna hitam putih beredar di internet Dikabarkan bahwa seperti inilah serial Teletabies jika ditonton menggunakan televisi hitam putih Membuat karakter Teletabies jadi terlihat menyeramkan Coba kamu lihat sendiri Alih-alih menghibur yang ada anak-anak pasti malah ketakutan nontonnya Namun tentu saja hal itu tidak akan terjadi Sebab televisi berwarna udah ditemukan sejak tahun 1950-an Dan serial Teletabies baru mendunia di tahun 2000-an awal Saat nyaris semua orang sudah bisa menikmati TV berwarna Namun ya tetap saja beberapa netizen berpendapat bahwa video editan ini terlihat seperti sebuah program seri horror atau video klip black metal Apalagi pas bayi mataharinya terbit Ih serem banget Eh ngomongin soal bayi matahari aliasan baby di serial Teletabies Tahu nggak kalau wajah bayi yang selalu muncul ini kini bukan bayi lagi Bayi mengemaskan ini adalah Jess Smith Setelah beberapa tahun berlalu Kini ia tumbuh sebagai gadis cantik dan dewasa Lama tak terlihat Tahun 2019 lalu media sosial sempat dihebohkan Dengan foto yang menunjukkan Jess sedang menggendong seorang bayi kecil yang dikabarkan sebagai bayinya Para fans pun ah langsung merasa tua banget dong gara-gara foto ini Tapi ternyata oh ternyata ini bukanlah bayinya Jess Smith Karena sebenarnya ia baru berusia 25 tahun Akun Twitter resmi Teletabies langsung mengklarifikasi rumor itu Dengan menjelaskan bahwa bayi itu adalah beri Balita asal London yang saat itu masih berusia 18 bulan Yang berhasil mengalahkan banyak bayi untuk mendapatkan peran Sun Baby selanjutnya Untuk serial terbaru Teletabies Oh iya, tau nggak sih arti dari nama Teletabies yang sebenarnya? Jadi kata tele itu berarti jauh Dan tabi artinya orang gemuk Dan ternyata ada makna tersembunyi loh dari Teletabies Jadi mungkin selama ini kamu nggak sadar Kalau Teletabies ternyata dianggap mendoktrin anak-anak kecil sejak dini Mengenai pandangan orang-orang dewasa barat Mengenai kelompok minoritas Atau biasa diistilahkan dengan The Others Hingga mengundang kontroversi Nih, aku bahas per karakter ya Mulai dari Tinky Winky Dari suaranya sih ketahuan Kalau Tinky Winky ini adalah seorang laki-laki Dengan ukuran paling gede Dan memiliki antena berbentuk segitiga terbalik Nah karena itu Teletabies dinilai membawa misi homoseksualitas Lewat tokoh Tinky Winky Hal ini terlihat dari antenanya Karena di sana Maskulinisme memiliki simbol segitiga tegak atau piramid Maka kelompok gay bersimbol segitiga terbalik Selain itu barang favoritnya yaitu Rock Tutu dan tas tangan kulit merah Semakin mempertegas representasi gay Dari Tinky Winky Lalu ada karakter kedua yaitu Dipsy dengan kulit coklat Kemudian bulu berwarna hijau Dengan antena tegak lurus Ia merupakan representasi dari pria afro Atau mereka yang berkulit hitam Kamu mungkin masih ingat dengan benda kesukaan Dipsy Yaitu topi tinggi Beberapa orang menganggap Makna terselubung dari antena Dipsy Adalah lambang gender laki-laki Dan penggunaan topi yang kadang dipakai Kadang dilepas Dianggap menyindir orang-orang berkulit hitam Yang suka tidak malu memamerkan alat kelamin mereka Alias gila seks Ya itu pendapat beberapa orang ya Kamu boleh gak setuju kok Kalau menganggap pendapat ini lebay dan gak nyambung Oke sekarang kita ke lala si karakter perempuan berkulit putih Dengan bulu warna kuning Memiliki antena berbentuk lambda Dianggap sebagai simbol lesbian Serta barang favoritnya adalah bola orange besar Menjadi ciri khas lala Yang dianggap mengandung makna maskulin Karena bola itu identik dengan hal yang bersifat jantan Bisa dibilang lala ini kebalikan dari tinggi-winkgi ya Yaitu representasi kelompok lesbian Dan yang terakhir ada Po Berbulu merah dengan bentuk badan paling kecil Po memiliki antena bulu berwarna merah Dengan antena berbentuk donat berbatang Dengan karakter paling bandel Karakter ini dianggap menyentil orang-orang Asia di mata orang barat Bentuk antena Po juga dianggap memiliki kesamaan simbol Kepercayaan orang Asia Terutama Cina dan Jepang Yaitu simbol gerbang keberuntungan Yang berarti membawa keberuntungan Orang Asia dianggap bandel seperti Po Karena menurut orang barat Nyaris seperti itulah orang Asia Karena keras kepala Dan tidak pernah mau pindah ke negara asalnya Satu lagi yang bikin banyak orang semakin yakin Kalau karakter Po ini adalah representasi orang Asia Yaitu melalui barang favoritnya Po Yaitu skuter Kamu mungkin masih ingat kan Po mengucapkan Skuter Tapi cara bilangnya hanya menyebut skuta Mirip dengan pengucapan orang-orang Cina atau Jepang Ya begitulah penilaian beberapa orang dewasa barat Mengenai kelompok The Others Yaitu gay, afro, lesbian, dan Asia Yang konon menjadi pesan-pesan bawah sadar dari Teletubbies Entah bener atau enggak Namun yang pasti tetap saja kesuksesan serial Teletubbies Yang sempat booming di seluruh dunia ini Memiliki perjalanan sejarah yang panjang Dan yang terpenting Serial Teletubbies juga dapat mengingatkan kita Pada masa indah waktu kecil Ya enggak sih?